Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang bagi para pencari tutorial Ketemu lagi dengan saya di channel NHJR Tutorial Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rejeki lancar dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara nembak wifi router tenda N301 menggunakan mode universal repeater Setelah nanti kamu selesai nonton video ini, kamu bisa nonton video saya cara nembak wifi router tenda N301 menggunakan mode WISV Sebelum saya memulai caranya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya di channel NHJR Tutorial Supaya channel ini dapat berkembang dan memberikan video tutorial bermanfaat yang lainnya Oke langsung saja kita ke tutorialnya Ini dia perangkat router N301 yang akan kita gunakan Perangkat router tenda N301 ini sudah saya gunakan selama 2 tahun Saya pasang router indoor di dalam rumah menyala tiap hari 24 jam Kemudian dari kanan ini ada tombol reset Lalu ada 4 port 3 port LAN dan 1 port 1 Kemudian ada lubang power Lalu kita pasang adapternya ke stop kontak Lalu kita pasang juga cek powernya ke router tenda Setelah router menyala, kita reset terlebih dahulu Dengan cara tekan dan tahan tombol reset Sampai lampu indikator berkedip Nah itu berkedip tandanya sudah di reset Setelah selesai di reset, kita hubungkan HP ke wifi tenda Saya memakai HP realme Caranya scroll dari atas ke bawah Lalu tekan dan tahan icon wifi yang ada di pojok kiri Nah disini saya masih terhubung wifi nurhadi ya Wifi ini nanti akan saya tembak ya Menggunakan router tenda N301 Lalu kita pilih tenda Otomatis langsung masuk ke browser tenda Nah ini dia tampilan utama browser tenda Di IP 192.168.0.1 Masuk ke tampilan utama tenda Kemudian kita pilih dynamic IP Scroll Di sini kita ganti namanya Bebas ya Mau ganti nama apa aja Di sini saya namakan Wifi nya NHJR Tutorial Passportnya 12345678 Setelah selesai mengisi Langsung klik OK Nah save complete Kemudian kita masuk lagi ke wifi nya Tekan dan tahan icon wifi untuk router tenda N301 ini akan dijadikan repeater Karena tugasnya repeater untuk memperkuat dan menyebarkannya kembali untuk memperluas jangkauan sinyal wifi Oke langsung saja kita hubungkan ke wifi yang tadi kita buat Nama wifi nya NHJR Tutorial Kita klik Kita masukkan passwordnya 12345678 Kemudian klik ikuti Setelah browser tersambung tapi ini belum ada koneksi internetnya ya Langsung saja kita masuk ke Google Chrome Kita close dulu ini Kita buka Google Chrome Kita buka Google Chrome Kita ketikan disini IP nya 192.168.0.1 Enter Setelah masuk tampilan awal router tenda N301 Berbeda sekali dengan yang pertama ya Di dalam router ini ada banyak fitur Kita klik saja titik 3 ini ya Di video ini saya hanya langsung ke poinnya saja ya Untuk dijadikan repeater Jika ingin tahu lebih jelas fungsi fiturnya bisa lihat video saya Selanjutnya di tutorial Cara nembak wifi router tenda N301 mode WISP Balik lagi ke video Setelah masuk ke tampilan awal Kita pilih wireless setting Di fitur ini jika kamu ingin mengganti nama wifi Dan mengganti password sebelum router ini dijadikan repeater Karena setelah router ini dijadikan repeater Otomatis tidak bisa login lagi ke tenda Jadi tidak bisa mengganti password WP tenda Beda dengan mode WISP Kalau mode WISP bisa tetap login ke tenda IP ini Oke lanjut kita pindah ke fitur lainnya Kita pilih wireless repeating Nah disini ada 3 mode ya WISP, Universal Repeater dan AP Mode Nah di video ini saya akan menggunakan Universal Repeater Oke langsung saja klik Kemudian scroll ke bawah Lalu cari wifi yang ingin kita nembak Setelah ketemu nama wifi nya Kita pilih Disini saya pilih Nurhadi ya Karena saya sudah tahu nama password nya Kita masukkan password wifi nya Setelah password dimasukkan Klik OK Pilih OK Sudah selesai prosesnya Kita buka lagi wifi nya Dengan cara tekan dan tahan icon wifi Pilih NHR Tutorial Sudah tersambung ya Kita bisa tes speed Atau buka youtube ya Untuk ngecek Apa sudah bisa internetnya atau belum Nah sudah bisa ya ini Kita tes speed Kecepatannya 20 Sekian lah Ini kecepatan download nya ya 22 Mbps 23an Nah ini Upload nya Nah selesai Kita close Mudah dan cepat kan Cara nembak wifi router tenda N301 Mode universal repeater Untuk cara nembak wifi router tenda N301 Mode WISP Kalian bisa lihat video saya selanjutnya Terima kasih sudah mengikuti tutorial di video Cara nembak wifi router tenda N301 Mode universal repeater Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Mohon saran dan kritik Oke sekian dulu ya video kali ini Jangan lupa tekan like dan share Untuk video saya ini Dan subscribe channel NHJR Tutorial Sehingga kamu bisa mendapatkan video-video terbaru Setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel NHJR Tutorial ini Sekian terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa pada video selanjutnya